Gue bilang pemain yang mengincar prestasi individu itu agak egois ya Karena ini tetep 11 lawan 11 Jadi yang diutamakan tim Makanya gue gak respect Ronaldo Karena dia selalu nguber Apa namanya? Rekord pribadi Sementara Messi lu gak pernah denger itu Oke Nah Mbappé, gue gak yakin Mbappé ini masih 50-50 Tapi so far kita gak pernah denger bahwa Mbappé pengen nguber ini Yang penting untuk Mbappé itu juara dunia lagi Ini prestasi yang luar biasa jelas Tapi bukan hanya dengan Mbappé The whole French team itu yang layak mendapatkan seandainya mereka jadi juara dunia Tapi gue gak setuju sama Aldi Mungkin Aldi punya parameter berbeda Jadi itu hak dia untuk bilang dua tim yang terbaik masuk final Untuk gue ini bukan dua tim yang terbaik Untuk gue, kalo sana Argentina ketemu Perancis Perancis unggul di atas kertas Masalah kualitas pemain Oke Masalah kualitas pemain Jadi kalo Argentina bermain terbuka lawan Perancis Gue rasa berat Oke Tapi kalo Argentina bukan bertahan Bukan parkir bis ya Tapi kalo Argentina bisa organize Terutama di sisi sayap Dan menghandalkan Mencari ruang Untuk dua pemain depan Yaitu Messi sama Alvarez Kemungkinan main Sama sayap Definitely mereka punya peluang Tapi di atas kertas Kalo seandainya Kedua tim ini bertemu Perancis kemungkinan besar Akan lebih unggul dari sisi Di ball possession Karena gue lihat Perancis lebih bagus untuk pegang bolanya Dia tidak punya banyak pilihan Dia harus milih Griezmann Dia harus milih Rabiot Karena yang lain lebih jelek lagi Ngerti gak? Tapi beruntung Berhasil Itu harus gue akui Cuman kalo gue melihat Kalo gue harus milih Antar pelatih Gue lebih respect kepada Scaloni Scaloni dengan pemain yang biasa-biasa aja Ini pelatih kayak takting untuk gue Dia tau kapan dia main 3 back Dia tau kapan dia main 4 back Dan dia punya counter attack juga jauh lebih efektif Tapi kalo kita bicara kualitas pemain Gue unggulkan Perancis Variasinya sudah terbukti 2 mesi terakhir Dembele lawan Inggris sama kemarin Lawan Maroko Dembele sama Mbappe mati Masih ada lini tengah Masih ada 0 Oke Nah dari situ gue unggulkan pemain Lebih sedikit unggulkan Karena kualitas pemain Perancis lebih merata Montiel bersiap dan GOOOL Argentina Resmi Keluar sebagai Kampion Piala Dunia 2022 Selamat untuk Lionel Messi dan kawan-kawan The Real Good Messi lebih baik dari Ronaldo Messi lebih baik dari Ronaldo Selesai Selesai Karena dari semua aspek sudah terjawab Akhirnya setelah penantian panjang Lionel Messi menyentuhkan tangannya ke Piala Dunia Nah Koci Ya tapi gue sih salut buat Perancis ya Ya Bisa comeback dua kali Betul Dua kali kami Cuma disini kelihatan bahwa Penalti Ya Penalti itu satu loterai Loterai Cuma kita sebagai penonton netral kan dihidangkan Ya mungkin 30-41 babak gak begitu seru Ya Tapi habis itu sampai Penalti seru banget Yang dapet man of the man itu apa It's all Messi Jadi kemungkinan besar ya Gue Tambah lama-lama Tambah percaya apa yang dikatakan Bruno Fernandes sama Sama Pepe bahwa ini udah disetting biar Messi yang juara Jangan sampai kayak Ronaldo Lu kerja lu digaji oleh MU Tapi lu fitnah MU membuka semuanya ke media Jangan lu gigit tangan yang memberi lu makan Karena itu ada karmanya Oke Kalau lu seandainya kerja di sebuah perusahaan Lu gak suka mending lu keluar Daripada lu ngomongin perusahaan tersebut Ya Kalau lu ngomongin perusahaan tersebut Lu jelek-jelekin di luar Lu lihat Pasti lu Ya kalau lu bilang sih kena karma Eh gua mau jual rumah Itu duitnya juga untuk gue sendiri Lu siapa Sok-soan mau tahu Mau gua jual ini jual itu duitnya juga ke gue kan Eh Bangsat kau Lu so asik bangsat Jika coach punya klub Sebutkan lima pemain yang harus ada di alamnya Kante Gua suka kante Kante pemain yang punya etos kerja tinggi Untuk gua itu kante is emas Terus Van Dijk Van Dijk Keepernya Nopper Frank Gideon Gak ada pemain Pemain tengah sepinter Frank Gideon Tidak ada di dunia yang sepinter ya Terus Satu lagi mungkin Halan 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 Jadi porosnya ya Halan itu main di liga manapun Dan apa He's a beast He's a monster Sebelum liga dimulai Gua udah bilang Halan Banyak orang meragukan Apakah dia bisa Survive di IPL Karena Sancho di Bundesliga Juga di IPL gagalkan Gua bilang Kalau lu keluarkan statement gua I guarantee you minimal 20 goal Sekarang udah berapa? 18 Liga belum selesai Oke Sebutkan lima klub favorit coach Ada Isu juga Messi akan kembali ke Barsa? Dia bilang Setelah Piala Dunia Dia mengambil keputusan Atau memperpanjang Atau dia cabut dari PSG Nah ini beritanya Agak simpang siur Kalau dia mau ke Barsa pun Gak mungkin Dia digaji segede itu Karena Barsa pun Lagi kesulitan keuangan Barsa pun lagi Kesulitan keuangan Jadi kalau dia mau pindah Ya gaji itu harus Jauh di Let's say di bawah 10 juta lah Kasarnya begitulah Tidak 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 Tapi gue merasa Messi yang paling gilis Kalau as a player Tapi Secara overall Gak ngalahin orang Hehehe Gak ngalahin orang Itu bilang seorang Karena pelatih Filosofinya Pelatihnya Dan lain Legacy yang ditinggalkan ada Itu beda Tapi As a player Di lapangan Ya Messi Masih pasti punya waktu ya Ntar jadi pelatih I don't think so.